Saat sidang perintangan penyedekaan kasus pembunuhan Yosua kemarin, Majelis Hakim dibuat kaget saat rekaman CCTV ditayangkan. Kodir, ART Sambu, dinilai berbohong saat memberikan keterangan di sidang sebelumnya. Pada sidang obstruction of justice kemarin, Jaksa menghadirkan pihak dari putslah 4 Polri, Harry Prianto. Ia dihadirkan sebagai ahli untuk terdakwa Kurniawan dan Agus Nurpatria. Harry diminta untuk menganalisis rekaman CCTV yang menjadi bukti penting pembunuhan Yosua. Salah satu momen yang jadi sorotan Majelis Hakim adalah saat Deryanto alias Kodir, asisten rumah tangga Sambu, yang terlihat panik di detik-detik terjadinya pembunuhan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 17.12. Romer dan Kodir berlari memasuki kediaman Sambu di Durentiga dengan panik. Kejadian ini membuat Hakim tak habis pikir. Sebab saat diperiksa di sidang beberapa waktu lalu, Kodir mengaku tidak langsung masuk. Ia menyatakan baru masuk ke dalam rumah beberapa jam kemudian. Sudah terjadi karena Mak Romer tadi lari itu mendengar suara tembakan tadi, Mak. Nah itu si Kodir masuk itu. Tapi baru waktu memberikan ke transaksi dia di luar sana aja. Jam 8 baru dia masuk. Kodir, memang menjadi sorotan karena keterangannya di persidangan meragukan. Bahkan cenderung dinilai bukan keterangan yang benar. Ia beberapa kali ditegur jaksa hingga Hakim. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!